Udah kena SP2, gue bilang kenapa gak SP3 sekalian? Biar gue dipecat kan dapet pesangon kan. Gue gak dikasih pesangon kerja 19 tahun. Gara-gara cuma SP2 dan menundurkan diri sendiri? Iya, kalau risain kan gak dapet. Aku tidak pernah mau menyesal dengan keputusan hidupku. Karena itu adalah bagian. It's a part of my life. Of my drama gitu loh dalam hidup saya. Pernah kerja cuma 4 jam setara dengan gaji 3 tahun. Halo, siapa yang gak mau hari ini? Lu gak mau kerja 4 jam gaji lu 3 tahun. Itu pas dari saat jadi artis? Setelah resign. Betul. Bekerja di dunia media. Kerja seperti kayak gini kalian. Mungkin sekarang umur 20an, 30an mereka belum merasa. Masuk umur 40. Gak usah 40. 35 aja nanti dilihatnya. Check up kesehatan kalian. Jadi sempat collapse lagi? Collapse lagi dari TransTV. Aku syuting itu pulang muntah dari TransTV sampai rumah di Tangerang. Terima kasih. Terima kasih. Dari kecil kan mau anchor. Iya dari kecil kayak gitu. Tapi anchor itu kan berarti T.O.P juga kan. T.O.P itu? Aku top. Nge-top gitu. Pengen jadi orang nge-top gitu loh. Nah kemudian akhirnya berubah. Udah deh masuk ke dunia entertainment. Waktu itu kan mentor saya itu almarhum aktor senior Didi Petet. Aku jadi role modelnya bagi dia. Jeremy Teti adalah role model kalian semua. Dia bilang gitu. Kalau lagi ngajar ya almarhum. Dia lagi ngajar gitu. Kalian harus unik dan segala macam. Tidak boleh niru gaya Jeremy Teti. Cukup Jeremy Teti cuma satu aja. Gue merasa ini momen. Dia bilang manfaatkan momen dalam hidup anda dalam karir anda. Harus diambil kalau ada momen. Nah kebetulan sementara masih siaran-siaran gitu. Dapatlah tawaran 4 program di 4 televisi. Hari gini. Hari gini ya. Apa aja tuh waktu itu dapetnya sekaligus? Ada di ANTV ada. Jadi aku masih siaran. Malam aku gak pulang rumah. Tidur di ruang makeup di kantor. Pagi-pagi langsung pergi live lagi di TV sebelah. Dan itu oke. Kayaknya mungkin mereka tau juga. Tapi mungkin acaranya live kan. Pagi-pagi jam 9 sampai jam 10. Lumayan deh stripping lagi. Lumayan ambil deh. Terus dapet lagi di ini. Di MNC di TransTV segala macam. Terus ada lagi PH PH udah mulai datang. Malam-malam ke kantor. Aduh ini di CCTV ketahuan. Ada tamu-tamu gue malam hari jam 1 malam jam 2 malam. Ada datang ngomong bawa proposal. Ya Allah Tuhan. Gue selalu bilang momen itu satu kali dalam hidup anda. Kesempatan itu harus diambil. Entara diambil atau kelar nih? Iya benar sekali. Diambil atau kelar. Jadi momen itu. Kesempatan itu harus dimanfaatkan. Ya sudah. Aku juga di gimana ya. Udah kena SP2. Gue bilang kenapa gak SP3 sekalian. Biar gue dipecat kan dapat pesangon. Kan gak dikasih pesangon kerja 19 tahun. Gara-gara cuma SP2 dan menundurkan diri sendiri. Ya karena risain. Iya kalau risain kan gak dapat. Tapi pernah gak ada kalau dipikir-pikir sekarang momen itu disesalkan. Harusnya tetap situ. Enggak. Aku tidak pernah mau menyesal dengan keputusan hidupku. Karena itu adalah bagian. It's a part of my life. Of my drama gitu. Dalam hidup saya. Ya udah jalanin aja. Naik turun-naik turun dalam hidup itu biasa. Pahit manis suka duka. Dan perubahan paling besar dari anchor kemudian jadi artis gitu. So-called gitu ya. Maksudnya apa? Apakah lebih tenang bahwa gak perlu ngejar-ngejar kerusuhan lagi. Gak perlu ada deadline. Yang paling berasa perubahannya apa kak Jering? Iya sisi finansial. Harus jujur. Pernah kerja cuma 4 jam setara dengan gaji 3 tahun. Halo siapa yang gak mau hari ini. Lu gak mau kerja 4 jam gaji lu 3 tahun. Itu pas dari saat jadi artis? Setelah resign. Betul. Dan sebenarnya happy dong kalau dari sisi itu? Oh happy lah bikin rumah langsung. Beli mobil baru. Terus tapi kemudian mentally, psychologically happy gak? Contented, puas gitu. Ya kan pertama pasti lagi namanya sta new comer. Euphoria gitu. Gue bisa muncul di berbagai stasiun TV. Dapet program sana sini shooting dengan artis-artis top semua. Ya senang banget lah kayak gitu. Ya sudah mungkin ini jalan hidup gue. Gue nikmatin aja. Suka dukanya? Dukanya deh dukanya dulu. Dukanya satu. Menyesuaikan dengan orang-orang dunia entertainment tuh. Waktunya. Tidak semua orang suka dengan anda. Ada yang gak suka. Ada yang merasa terancam. Sikut-sikutan. Ternyata sama seperti di redaksi juga demikian. Hampir semua redaksi. Tidak ada orang yang suka dengan anda. Di depan anda bisa ngomong baik-baik. Dan lu di belakang nusuk, nombak. Sudah gak nusuk ya, nombak ya. Nombak. Sekarang bukan nusuk lagi. Tombak. Harus siap mental. Berarti sebenarnya kalau kayak gitu gak ada bedanya dong. Dunia anchor dengan dunia artis sama-sama. Ya sama-sama bekerja di depan televisi cuma beda sekali kan. Itu formal itu karyawan. Gajinya sebulan sekali. Jadi sudah jelas. Kalau ini kalau ditombak kelar gitu ya. Tombak kelar gitu loh. Sikut-sikutan. Rame. Akhirnya kemudian beradaptasi dengan itu. Ya belajar dari senior-senior. Dari orang-orang belajar dari lingkungan segala macem. Oh begini ya. Kalau dikerjain jangan marah. Jangan emosi. Gua sempet emosi-emosian soalnya. Emosi-emosian itu gimana? Maksudnya ngambek. Ngambek kan gitu. Enggak. Gua merasa kayak anak kecil kemarin sore kok berani-berani sama gue. Lu lapar sampe presiden. Kapolri juga. Gua gak takut. Gua datangin. Jiwa timornya terganggu juga. Oh keluar. Keluar lah naluri gue. Terus tapi akhirnya menyesuaikan tuh. Bisa? Akhir lama-lama. Oh begini. Kerja dunia entertainment seperti ini. Jadi suatu saat lu akan muter-muter lagi. Muter lagi bertemu dengan orang-orang itu-itu juga. Dan mulai menikmati. Mulai menikmati. Jadi belajar menyesuaikan. Menurunkan tensi. Emosi. Butuh waktu berapa lama tuh adaptasinya? Lumayan berapa bulan lah. Lumayan. Maksudnya sampe bertahun-tahun gitu gak dong? Lumayan setahun ada ya. 2013 aku resign. Terus mulai syuting-syuting tuh. Mulai 2014 tuh aku berbelajar. Oh iya. Sekarang dunia ku. Gua harus profesional. Gua harus fokus. Nah itu. Butuh hampir waktu hampir satu tahun. Karena di sana di gini. Di omong sini. Di sana omong sini. Di sini di bully sana. Di bully sana di bully sini. Tuhan. Gua bilang cari duit kayak gini banget ya. Gak pernah bully balik. Gak pernah bully balik. Ada. Kadang-kadang gua balas. Kadang-kadang gua balas. Ya udah. Tapi ya sudah. Keluarga sendiri menyetujui. Maksudnya dari anchor. Kemudian pindah artis. Bokap gue kan. Maunya gua jadi news anchor. Nama Jeremy Teti. Tetinya tuh terpampang nyata. Di mana-mana. Di mana-mana. Dan dia dibangga-banggain di semua. Kampung-kampung di mana-mana. Temen-temannya dia. Dia bangga kan. Tuh anak gua muncul di TV tiap hari. Lu nonton tuh. Tiap hari. Jadi itu channel gak pernah berubah kali ya bokapnya. Dan dia adalah penonton setia. Hatersnya sekalian. Netizen sekalian. Pokoknya dia yang komentar. Gua salah apapun dia tau semua. Hmm. Hmm. Terus kemarin sempet baca. Ya bahwa ada kondisi kesehatan yang lagi menurun. Hmm. Oh itu dulu. Sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Jadi dulu kenapa? Ya mungkin pola hidup yang salah. Bekerja di dunia media. Kerja seperti kayak gini kalian. Mungkin sekarang umur 20an, 30an mereka belum merasa. Masuk umur 40. Gak usah umur 40. 35 aja nanti dilihatnya. Check up kesehatan kalian. Hmm. Jadi waktu itu apa yang gejala yang kak Jeremy temukan? Aku dulu sering pusing. Sering sakit kepala. Kok salah makan sedikit? Ya masih sekitar 40an lah. 45 lah. Kemudian? Kok kenapa gue kalau sakit kepala 2 hari kok gak ilang? Udah minum itu obat. Di warung tuh kok gak sembuh-sembuh? Dari potek setengah. Satu. Satu setengah sampai dua. Kok gak sembuh-sembuh? Ada apa dengan diriku? Itu selama beberapa tahun tuh merasanya. Beberapa tahun tuh gak pikir kayak gitu. Dan asam lambung suka naik kayak gitu. Ini apa sih sebenarnya dengan diriku? Padahal aku tuh pemain tenis. Gue rutin main tenis di lapangan. Seminggu dua tiga kali. Kurang apa gitu. Berenang. Depan rumah kalau berenang segede gapan. Jadi aktif olahragawan lah. Gue hobi olahraga dari kecil gue hobi olahraga. Terus ada apa? Check up lah. Apa yang terjadi? Tiba collapse di lapangan tenis. Itu setelah check up? Belum, sebelum check up. Oh sebelum check up. Keburu collapse. Nah kalau di lapangan tenis. Aduh kayak orang keleengan-keleengan kayak gitu. Udah keringat dingin. Aduh mati ini. Ini kayak gempa bumi. Alapak gimana gini. Tolong udah duduk diam. Minum teh manis sembuh. Obat gue minum teh manis sembuh. Ternyata gula darah mungkin drop. Atau asam lambung naik. Aku nggak tahu. Ya biasa lah. Check up lah kayak rumah sakit. Periksa lah semua. Cek jantung dan segala macam. Komplit deh ya. Dan ketahui ternyata. Masuklah ke ruang operasi. Katerisasi jantung dan segala macam. Jadi apa diagnosa waktu itu? Cek jantung sudah kerekam semudah. Treat meal segala macam semua. Kayaknya ada yang nggak beres. Masuk katerisasi. Masuk ke ruang operasi. Lihat. Tuh lihat tuh monitor. Jadi kita sekarang kan maksudnya tercanggih. Lu lihat penyumbatan jantung lu dimana aja lu tahu. Tuh lihat tuh. Penyumbatan satu di sini, satu di sini. Ada empat penyumbatan di jantung. Kenapa katanya? Efek dari apa? Kolesterol. Selama ini biasa. Karena kalau orang udah hobi olahraga, kadang lupa diri. Dia lupa umur. Dia merasa pelagis. Nggak tahu tuh banyak yang naik sepeda, banyak yang tumbang di jalan raya kan sekarang. Banyak kemen bulu tangkis. Dia mau gubrak. Jadi hubungan jantung sama pusing? Ternyata itu mulai terjadi penyumbatan. Penyumbatan di jantung. Mengakibatkan. Jadi suplai darah dan oksigen ke otak itu tersumbat. Jadi gampang keleyengan. Kenapa kalau syuting lari sedikit, gue rasanya cuma mati gitu loh. Terus akhirnya jadi katheter? Katheter ketahuan. Tapi setelah katheter, waktu itu kan syuting sama Luna Maya sama Denada. Udah bang gini aja ke dokter ini, ke dokter ini rumah sakit ini rumah sakit ini rumah sakit ini. Mbak Fina Pandendata. Udah ke rumah sakit ini. Aduh makin banyak informasi masuk ke panggung. Gue lagi puik, bingung. Ini mau kemana nih? Ya udah paling dekat rumah aja. Rumah sakit internasional dekat rumah. Ngapain lagi jauh-jauh. Ya sudah di situ. Setelah itu. Sudah katheterisasi. Dokter jangan melakukan tindakan apapun. Kenapa? Aku nggak mati. Dia suruh pasang ringgil segala macam. Kan gue udah pikir nanti di belek. Gup. Ya namanya gue nggak ngerti. Kena berpikir zaman dulu. Kan di belek dadanya begini. Baru zaman dulu kan operasi jantungan kayak gitu. Aduh matilah selesai hidup gue. Ternyata kata dokternya? Ternyata enggak. Ternyata itu cuma masuk dari sini doang lukanya. Cuma ini berapa mili doang. Masuk dari sini. Nanti ring itu jalan menuju ke jantung. Jadi dikerjakan juga? Dikerjakan satu minggu setelahnya. Setelah collapse lagi berikutnya. Jadi sempet collapse lagi? Collapse lagi dari TransTV. Aku syuting itu pulang. Muntah dari TransTV sampai rumah di Tangerang. Dan jam 2 malam. Aku minta telepon ambulans dari rumah sakit internasional itu. Datang lengkap dengan dokter dan perawat yang di kamar operasi. Kalau bisa rumah sakit yang seperti film IR gitu. Ada nggak ambulans seperti itu? Ibu lagu banget gue. Tetangga tetangga. Eh bener datang. Seperti gitu. Aku bilang ada asuransi kesehatan. Kok gue punya ini semua. Ada gue bayarin. Gue bilang gitu. Ya udah. Terus tetangga-tetangga. Amjir Emi. Amjir Emi. Ada syuting sinetron ya malam-malam gini. Itu bukan jaman covid ya. Sekitar jam 1 malam, jam 2 malam. Gue telepon dulu. Minta ambulans segala macem. Datang. Nama dokter dan perawat. Langsung tindakan. Malam itu juga. Langsung dibawa. Sekarang bawa baku rumah sakit. Yang ke sana udah pasrah. Berapa lama pemulihan? Prosesnya itu masukin ring itu sendiri? Cuman 1 jam. Eh setengah jam doang. Tapi kan kemudian ada yang nggak boleh ini. Nggak boleh itu dulu. Segala macem. Ya nggak terlalu banyak. Yang penting saya tuh jaga mulut. Makan maksudnya. Ibu aman? Ibuku sudah meninggal tahun 2000. Oh. Tapi maksudnya nggak meributkan itu. Dulu-dulunya. Kan kalau bapak memang nggak meributkan kapan kawin. Segala macem. Kalau nyokap gua kan udah 20 tahun yang lalu. Jadi nggak sampai segitu. Ya udah. Jadi momen-momen mempertanyakan itu umur 30-an. Umur 30-an. Umur 30-35 itu. Ya sempat kayaknya gua di persimpangan jalan. Gua mau hidup gua gimana sih sebenarnya. Gua mau berkeluarga. Tidak berkeluarga. Tidak. Gimana? Terus gua ini harus belok ke kiri apa? Belok ke kanan apa? Lurus gitu loh. Dengan di persimpangan jalan kan jadinya. Yaudah jalanin aja. Aduh gua sedrama-drama di hidup ini. Orang hidup sendiri juga nggak ada yang menderita kok. Jadi ini lebih kepada personal life ya? Bukan mengenai professional life ya? Profesional udah aman aku merasa. Oh ya ya. Maka tadi pertanyaannya kan udah dapat anchor. So what? Tapi ada missing puzzle-nya si kehidupan personal ini yang masih jadi tanda tanya itu ya? Oh oke. Setelah itu lama-lama udah nikmahatin aja hidup ah. Bokap gua juga nggak ribet orangnya. Udah terserah kamu. Yang penting kamu tidak merugikan orang lain. Keluarga besar nggak ada yang nanya? Oh nggak ada yang berani. Kalau ketemu hari raya. Oh nggak. Luar biasa banget. Sekali lagi ya ampun ini sungguh sore yang luar biasa. Tiba-tiba ada seorang Jeremy Teti yang selama ini cuma dilihatin. Dari kecil depan layar kaca Toto nongol sendiri langsung di sini. Makasih banget ya untuk berhadir. Sama-sama balisa saya juga berterima kasih. Untuk proses berbaginya yang pasti saya doakan sehat selalu dan semakin bahagia. Amin. Terima kasih ya.